Beras, pangan dijual ke Indonesia, mereka akan tutup dan itu terjadi waktu kita kena bencana COVID-19, Vietnam, Thailand, semua tutup kita gak bisa beli, bayangkan kalau kita tidak mau kemampuan sendiri. Begitu terjadi perang di Ukraine, banyak negara tutup tidak jual pangan ke Indonesia, ini kejadian, ini yang kita alami, kenapa harga pangan naik? Karena ini, tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang untuk apa food estate, untuk apa ini, gak faham. Kita harus mandiri di bidang pangan, kita harus mandiri di bidang BBM, dan kita harus mandiri di bidang air. Ada pertanyaan nanti, dan sekarang, apa mungkin, selalu banyak di kalangan kita, terutama di elit, yang tidak berani, malas berpikir, menyerah, kagum sama bangsa asing, Menilai bangsanya sendiri lemah, ini sifat banyak orang-orang kita, takut berpikir, berpikir aja takut, bayangkan, belum berbuat, berpikir aja takut. Apa mungkin kita suasembada, bukan mungkin atau tidak mungkin, kita harus suasembada. Dan kita pernah suasembada, dan kita akan suasembada kembali. Bahkan, bahkan insyaallah, manakala kita diberi kepercayaan oleh rakyat, kita diberi mandat oleh rakyat, kita diberi kesempatan, ya, meneruskan pembangunan, insyaallah, kita bukan saja suasembada pangan, Kita akan menjadi lumbung pangan untuk dunia, untuk dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.